Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar menggambar dasar dari penggunaan aplikasi Mastercam nah dimana bahan latihan kita adalah tugas latihan yang sering dikerjakan oleh mahasiswa bisa dilihat di sini dalam satu gambar kerja ada empat job sit ya diantaranya nomor satu nomor dua dan kemudian nomor tiga dan nomor empat dari keempat gambar ini kita nanti akan kerjakan dalam satu lembar kerja di Mastercam Oke baik kita langsung saja buka dulu aplikasi Mastercam nya di sini saya menggunakan Mastercam X9 ya Jadi kalau misalkan teman-teman masih menggunakan X5 maupun X7 atau versi yang terbaru langkah-langkahnya hampir sama hanya saja beberapa penggunaan toolnya mungkin sudah diperbarui seperti itu nah kemudian untuk tampilannya pertama bisa dilihat di sini ada ada tampilan garis bantu dimana kalau misalkan punya teman-teman itu tidak ampak tinggal kita pencet F9 ya ya seperti ini oke nah yang pertama kita nanti akan buat yang ini terlebih dahulu kita mulai dari pembuatan garis tegak lurus sepanjang 70 dan 85 atau 155 kemudian di offset ke kiri ke kanan sejauh 120 kemudian kemudian ke kiri ke kanan lagi 25 kemudian dari atas disambungkan di offset lagi kebawah 85 di offset lagi kebawah 70 seperti itu Oke kita mulai kita kerjakan dari yang pertama kita klik lain dulu kemudian kita pilih titik pointnya nah disini klik sembarang panjangnya adalah 100 lat 55 tuh diperoleh ini dari 85 tambah 70 ya 155 kemudian kita dekatkan yang seperti ini kemudian tinggal kita offset bisa dilihat tadi offsetnya adalah 120 ke kanan dan kiri ya jadi 6060 kita berubah 60 ini ke kiri ini ke ke kanan ini ke kiri oke kita tambahkan lagi offsetnya yang ini kesini 25 25 ini kesini ini kesini ini kesini 25 oke setelah itu tinggal kita hubungkan garisnya kita hubungkan ke sini ingat ya kalau misalkan kita mau membuat garis bantu dan kita harus mempusatkan pada titik perpotongan atau titik ujungnya maka usahakan sampai dipastikan ada tanda plus ya jadi kalau di sini kita lihat dulu sampai tanda setelah pasnya nyala kalau tidak nyala turun otomatis itu nanti tidak akan tepat pada titik potongnya seperti itu klik disini sampai ke sini oke kemudian kita offset lagi offset kebawahnya berapa tadi kebawahnya ini adalah 85 60 85 kemudian 70 60 kebawah 85 tambah 85 ini kebawah 85 tambah 155 oke kita klik oke selanjutnya kita buat lingkaran lebih dahulu disini ini bisa kita lihat setelah itu kita hapus dulu ya kita hapus garis yang tidak perlu ini juga nggak perlu saya nggak perlu belum aktif ya jadi harus diaktifkan terlebih dahulu ini tinggal kita fillet ya harinya 20 ini kesini ini kesini ini dihapus lagi sudah jadi kalau mau diberi ukuran sesuai dengan ini ini juga boleh caranya sama ini disini menggunakan diameter artikel ini hanya untuk memastikan aja ya satu kurang lebih baik lebih baik masih merek ada repair yang sangat ada paling baik yang sangat baik ert 언제 men均 usar Indonesia seperti ini lalu kita mau buat yang ini kita masukkan ke bagian kuadran 2 ya ini ini kuadran 1 pada 23 pada tempat kita mau pindah ke kuadran 4 kuadran 2 tetap jajah kemudian kita boleh ekspon di sini translate kita masukkan ukurannya katakanlah 50 ini juga 50 berarti ini min 50 seperti ini ini pilih move 50 kurang berarti min 100 ya Oke seperti ini kita oke maka ini sudah bisa dikuadran 1 takdirkan kuadran 2 maksudnya setelahnya kita buat yang nomor 2 dikuadran dikuadran 1 ya kita buat tuh ini 8080 juga kemudian jarak tengahnya ini 4040 oke jarak atasnya lingkaran 110 sama 90 akhirnya 25 sama 100 sama R10 oke oke kita buat lain di sini klik sembarang katakanlah ini 8080 lagi kemudian kita klik line in circular ini airnya adalah 20 kemudian kita pindahkan ke sesuai dengan ukuran Hai ini sebenarnya ini ada beberapa cara ini saya ajunkan cara yang pertama dulu 4040 ya 4040 nah ini cara yang pertama kita buat dulu lainnya kemudian kita buat dulu lingkarannya baru kita pindahkan cara yang kedua bagaimana cara yang kedua adalah seperti ini kita hapus lebih dahulu kita klik circular ini kemudian langsung kita klik kita masukkan koordinatnya di sini ini ada X ada Y ada Z nah ini kita tinggal kita masukkan aja koordinatnya berapa di sini kan titik koordinatnya di sini nah titik koordinatnya di sini tinggal di sini adalah 40 sama 40 kemudian 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 klik aja di sini Hai lingkarannya adalah karena 20 yang terlihat mereka jadi seperti ini Hai dari sini paham ya Oke selanjutnya yang kedua ini tinggal kita buat lagi lingkaran dengan koordinatnya sama 100 x-nya adalah 90 y-nya adalah 110 diameternya adalah R25 oke kemudian lingkaran lagi sebelah sini tinggal kita paskan kemudian tinggal kita hubungkan ya tabungkan menggunakan garis ini ke sini ini kalau misalkan di aplikasi lain itu pasti ada tangan ya persinggungan tapi kalau dimastercam itu tidak kelihatan tapi kalau dapat sudah seperti ini ini sudah sudah persinggungan ini sini tapi belum belum hijau ya pastikan hijau dulu nah hijau baru ini seperti ini kemudian garis yang ini ke sini ke sini ke sini jangan takut ini tidak berpotongan karena sudah pasti berpotongan tinggal kita hapus garis yang tidak perlu hapusnya pakai yang ini di klik yang ini divide to delete seperti ini Oke selesai mau dikasih ukuran boleh tinggal kita kasih ukuran ini Hai ini seharusnya diatur dulu ya eh berapa angka di belakang koma ini terlalu banyak sebenarnya nanti ini biar bisa kita atur kemudian dimensi yang lain vertikal horizontal ini sini oke ini sini kita mau pindahkan di kwadran 1 yang kita blok ini ekspon Translate pindahkan katakanlah 50 50 ya Nah seperti ini kita klik kanan klik color sepertinya adalah gambar yang ketiga ini ada lingkaran diameter luarnya adalah 150 R 150 kemudian kita langsung aja ya karena di sini adalah titik poinnya di sini sebesar R 150 di dalamnya lagi di dalamnya lagi ada R 120 kemudian di sini ada R lagi 160 R45 kemudian ada R90 kita langsung aja ya karena di sini adalah titik poinnya di sini sebesar R150 maka kita anggap lingkaran ini ada di ada di ada di urutan 202 min 200 X dan min 200 yg kita klik nih min 200 X min 200 Y enter enter seperti ini ini kita pilih ini kita buat lagi lingkaran ya lingkaran sebesar 120 ini ini lihat R120 ya oke setelah itu kita buat garis bantu terlebih dahulu di tengah-tengahnya ini dan ini oke setelah itu kita offset untuk menentukan jarak yang ini oke offsetnya jaraknya adalah 30 berarti 15-15 ini juga 15 setelah di offset kita pilih garis ke kanan ini 60 ya jaraknya 60 maka tinggal kita masukkan kita buat aja garis-garis bantu kesalahannya 60 ya oke kita offset lagi setelah jadi kita buat lingkaran r-nya 60 r-nya 45 oke setelah itu setelah itu hai 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 sebenarnya kita sudah bisa menghapus garis yang tidak perlu tinggal kita langsung tapi kita bisa langsung meminimalisir penggunaan apa eh operasi yang tidak perlu yang berlebihan Oh ya ini ini belum ya R90 ini juga belum enggak disini akhirnya 90 ini nah ini ini dari sini kalau kita hapus juga boleh kita manual dihapus satu-satu pilih tapi kita pakai cara cepat aja langsung kita fillet sesuai dengan di sini filetnya adalah R15 semua sisinya akhirnya 15 ini ke sini 15 ini ke sini 15 ini juga sama oke di sini 15 nah kalau sudah seperti ini kita akan tidak perlu menghapus garis yang banyak tadi ini ini kan sudah meminimalisir pekerjaan yang tidak perlu tinggal kita mirror garis yang ini ke sini ini udah mirror Expo mirror disini juga boleh Expo mirror kita pilih garisnya oke kemudian setelah kita select kita enter oke lalu pilih copy ya copy move atau join main dengan copy garis aksisnya pakai yang ini kemudian pilih yang ini ini kan tidak muncul kita klik aja klik Nah kemudian kita klik lagi garis perpotongannya nah ini nah itu baru pas kalau kita oke setelah itu ini tinggal kita hapus garis garis yang tidak perlu oke ini tidak perlu kalau mau nge-block semuanya di shift ya klik ini klik ini delete klik ini delete nah seperti itu kemudian ini kita block kita clear color dulu oke ini untuk gambar yang ketiga sudah selesai tidak usah kita kasih dimensi ya biar cepat buat gambar nomor empat ini caranya kita buat terlebih dahulu lingkaran luar lingkaran dalam kemudian lingkaran yang sebelah sini diametri ada 120 100 sama 90 maksudnya jari-jari ini kemudian yang tengah-jari-jari-jari-jari kemudian yang tengah-tengahnya ada R30 sama R20 ya oke kita buat garis bantu terlebih dahulu di sini kita klik di sini katakanlah X nya adalah 150 ya y-nya min 200 enter enter kita klik ini sepanjang Hai besarnya 110 jari-jari-jari nya kita tambah ini 100 kita tambah ini 90 kita tambah lagi ini 30 tambah lagi ini 20 setelah itu kita buat garis bantu terpotongan ya ini sini 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 setelah itu kita buat garis sudutnya adalah 19 19 perhatikan sudutnya klik di sini nah lihat di sini nah ini kalau misalkan kita lurus ini sudutnya adalah 0 karena 100 180 derajat nah ini kalau misalkan kita tarik ke atas nah ini tinggal kita klik sembarang ketik aja di sini 19 enter setelah itu kita mirorkan klik mirror garisnya klik ini oke oke nah setelah itu dari garis super potongan ini itu ada sudut ya sudut yang eh memotong dari sini ke sini sebesar 11 derajat tapi kita buat lebih dahulu ini R nya adalah R 10 ya kita buat R nya adalah 10 kita ini kita potong terlebih dahulu coba ini kita buat filet R nya adalah 10 kemudian garis ini kalau kita garis lurus ini adalah 180 ya kemudian dan garis yang ini kita dikatikan 19 eh 180 kurangi 19 kan 161 ya ya 161 tambah 11 lagi tinggal kita hitung sepertinya sepertinya eh 180 kita fillet kita fillet fillet nya adalah 8 oke seperti ini sudah jadi yang ini kita hapus oke oke ini juga kita hapus ya tidak perlu lalu kita rotate kita block terlebih dahulu kemudian X form pilih rotate atau yang ini juga boleh oke oke eh sudutnya 360 dibagi jumlahnya tadi 7 ya ini jumlahnya ada 7 jumlahnya ada 7 1 2 3 4 5 6 7 oke 7 per 7 360 per 7 jumlahnya ini 7 titik poinnya yang ini oke maka akan jadi seperti ini bagi yang mau memberi dimensi juga dipersilahkan tapi ini bisa dilakukan secara mandiri ya saya cuma menyontohkan bagaimana cara menggambar eh keempat gambar dalam satu proyek ini oke terima kasih cukup sekian yang dapat saya sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh